Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Rahayu Tanpa Bedas Buat sederhana sahabat dan nyuguna dimanapun berada Semoga panjirinan selalu dalam keadaan syahat Rahayu Rahayu Tanpa Bedas Pada kesempatan kali ini kami hadir kembali Untuk mengulas tentang ilmu tetan Atau memperhitung jawab Atau sering dilakukan sebagai ilmu mautong Pada kesempatan kali ini kami hadir kembali Untuk menjawab dari beberapa pertanyaan sahabat-sahabat kita Namun tidak mungkin kami menjawab untuk semuanya Kamu hanya pilih saja yang memilih pertanyaannya Belum ada video dari kami Jadi pada kesempatan kali ini kami membuat sebuah video Dalam menjawab dari pertanyaan Mbak yang sebut contoh sebagai Mbak Vita Ini hanya nama samaran Tidak mungkin nama asli saya sebutkan di konten saya Ini hanya sebuah nama samaran Mbak Vita ini menanyakan Maaf saya baru melihat postingan di youtube Tentang jodoh Kalau boleh tahu Tutun Sabtu WG dan Jumat Bagaimana Pada kesempatan kali ini Bismillah kami akan menjawab Dari pertanyaan pancingan Semoga video ini bisa bermanfaat Buat pancingan Dan juga bisa bermanfaat untuk sahabat kita Di luar sana yang memiliki persoalan Yang sama dengan pancingan Dalam musim berperimpunan semua sepakat Mereka bahwa Petun pancingan ini disebut sebagai Perjodohan pikulan sempal Dalam jalan lelakunya adalah sepetik Jalan pikulan sempal Yaitu petun Sabtu WG dengan Jumat pahit Memiliki arti sebagai jalan lelaku Pukulan sempal Artinya seperti apa Mari kita langsung saja Untuk mengulas Karena dari pancingan takut salah Sehingga kami akan membacakan Di salah satu Pukul perimpunan yang kami memiliki Dari pancingan sendiri Hanya sebagai penyambung lidah Untuk nantinya Pukulan sempal Di mana pun berada Di mana pun berada Arti dari pikulan sempal Di sini disebutkan Sebagai pasangan perjodohan Dengan jalan lelaku pikulan sempal Untuk hal ini bukan tanpa alasan Disebut sebagai pikulan sempal Itu sebaiknya Menurut catatan perimpunan ini Dianjurkan Sebaiknya dihindari Sebab Keduanya memiliki Perbedaan sifat Dianjurkan Sebaiknya dihindari Sebab Keduanya memiliki Perbedaan sifat Maupun karakter Yang dianggap Sebagai bumi Dan langit Yang tidak dapat Disatukan Ini menurut Catatan Semiperperimpunan Semua sepakat Bahwa Weton Sabtu Yoko Dan Jumat Lain Itu memiliki Jalan laku Ibaratnya Adalah Sebagai pikulan sempal Namun Itu hanya Sebagai rumus Perhitungan Ilmu Titen Lalu Apabila Keduanya Sudah saling suka Atau Sudah Meningkah Apa yang harus Dilakukan Tentukan Dari pertanyaan Awal Akan Tindu Pertanyaan Baru Itu tadi Ketika Antara Sabtu Wakil Dan Jumat Lain Baru Berpacaran Dan Masalah Tapi Kalau Yang sudah Meningkah Apa Yang harus Dilakukan Istimewanya Dari Sabtu Wakil Dan Jumat Lain Ketika Masih Dalam Tahapan Menjalani Hubungan Perkenalan Atau Cara Istilahnya Anak Muda Sekarang Adalah Tahapan Berpacaran Hubungan Mereka Ini Akan Baik-baik Saja Namun Nanti Setelah Muda Hubungan Mereka Goro-goronya Akan Akan Wujud Atau Ada Baik Inilah Para Sesetuh Jawa Ini Menghasilkan Sebaiknya Untuk Luton Sabtu Waduh Dan Jumat Pahing Kalau Berlut Terlancir Sebaiknya Jangan Dilanjut Namun Karena Yang namanya Orang Madir Sudah Tidak Berpercaya Dengan Hubungan Mampun Kemudian Lebih Menggunakan Rasa Penasaran Apa Iya Hubungan Hurtun Benar Apa Orang Atau Jadi Saran Saya Sebaiknya Jika Memang Panjir Hurtun Sabtu Waduh Dan Jumat Lain Beru Berpacaran Sekali Lagi Hubungan Panjir Menang Baik Baik Saja Namun Setelah Nanti Panjir Meningkah Di Dalam Kehidupan Rumah Tangga Panjir Banyak Kuru-kuru Menurut Seminter Perimpunan Jalan Hubulan Setau Perbedaan Antara Karakter Watak Kepribadian Panjir Antara Laki Laki Dan Perempuan Sendiri Ditambah Dan Sebagai Perbedaan Langit Dan Puyuh Sekali Lagi Kalau Dalam Tahapan Pacaran Hubungan Baik-baik Saja Namun Setelah Meningkah Akan Banyak Goro-goro Lalu Ketika Yang Sudah Meningkah Hal Apa Yang Harus Dilakukan Jika Memang Dari Retom Sabtu Wage Dan Jumat Pahing Yang Sudah Meningkah Hal Apa Yang Harus Dilakukan Cukup Mudah Sebenarnya Yang Pertama Dalam Mempelajari Apa Iwa Panjir Selama Panjir Meningkah Panjir Merasa Bahagia Dengan Pasangan Sabtu Wage Dan Jumat Pahing Ini Saya Rasa Bijak Karena Urusannya Adalah Gatim Berbeda Ketika Panjir Awal Pacaran Atau Perkenalan Panjir Di Masa Lalu Hidu Baik Sering Ketawa Kediri Namun Justru Setelah Meningkah Kesulitan Berkomunikasi Inilah Utang Sabtu Wage Dan Jumat Pahing Kedepannya Dan Bagi Yang Sudah Meningkah Itu Akan Mengalami Yang Sama Hari Ini Panjir Bisa Merasakan Bahwa Hari Ini Yang Sudah Menentah Sudah Terlanjur Yaitu Tung Sabtu Wage Dan Jumat Pahing Merasa Bahwa Panjir Bagaimana Karyat 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 Dalam Menjalani Kehidupan Ketua Ketua Panjir Panjir Merasa Tidak Dihargai Yang Laki Laki Merasa Tidak Dihargai Pasangan Perempuannya Dan Perempuannya Bisa Sama Merasa Bahwa Dirinya Kurang Dihargai Oleh Suaminya Yang Sedang Diasat Panjir Lalu Bagaimana Apakah Yang Sudah Meningkah Sudah Terlanjur Meningkah Harus Bercerai Tidak Jangan Jangan Sampai Dikori Panjir Antara Pasangan Sabtu Wakil Dengan Jumat Pahing Cera Jangan Lanjut Dibuat Panjir Karena Masalah Masih Ada Solusinya Lalu Solusinya Seperti Apa Mari Kita Ulas Hal Yang Pertama Adalah Panjir Harus Merah Panjir 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 Di sini Bukan Seperti Orang Di Dalam Sebuah Film Yaitu Nyawa Panjir Dikorbankan Untuk Ibi Seperti Bukan Panjir 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 Harus Menjalani Sikap Lebih Tuat Panjir Panjir Menjalani Hidup Dengan Pasangan Satu Dede Jum Dipain Mengerebankan Perasaan Panjir Menjalankan Menimbal Perasaan Panjir Karena Tidak Bisa Untuk Dihengkari Seorang Laki-laki Merasa Dirinya Tidak Dihargai Perempuan Oleh Perempuannya Atau Pasangannya Sudah Diterima Saja Karena Itu Pilihan Panjir Dan Seorang Perempuannya Merasa Selama Jadi Istri Ini Tidak Pernah Dihargai Pasangannya Atau Suam Sudah Diterima Saja Tundalkan Perasaan Panjir Untuk Menjaga Pilihan Suam Istri Atau Pasangan Panjir Untuk Yang Lain Sebenarnya Bisa Diatasi Ya Tapi Karena Untuk Pasangan Sabtu Waduh Dengan Jum Atau Saya Teris Kesusahan Untuk Memahami Selalu Memahami Sebenarnya Jadi Hal Yang Kedua Yang Harus Dilakukan Adalah Segera Panjir Mencari Seorang Guru Guru Disini Bukan Guru SDSMV Dan Guru Kiyai Guru Bukun Bukan Tapi Yang Dimaksud Guru Hanya Sebuah Simbol Mencari Sosok Orang Yang Mampir Menjadi Pengapit Atau Penengah Panjir Ketika Panjir Dalam Jalan Rumah Panjir Ada Guru Maka Panjir Istri Dan Suami Wajib Datang Ketempat Orang Tersebut Untuk Meminta Dibantu Menjadi Penengah Orang Tersebut Itu Bisa Saja Bapak Bapak Panjir An Ibu Panjir An Lelik Panjir An Atau Saudara Panjir Panjir An Atau Sahagat Panjir An Namun Yang Wajib Dipilih Adalah Sosok Yang Mampir Menjadi Penengah Sosok Yang Bijak Dalam Mengatasi Masalah Panjir arti guru disini hanya sebagai simbol ketika panjengen ingin menjalani hubungan Sabtu Wagi dengan Jumat lain kehidupannya sedikit tantrum panjengen harus melibatkan pihak ketiga yang dianggap sebagai penengah panjengen yang bisa mampu mengadili masalah panjengen baik laki-laki maupun perempuan namun sekali lagi bahwa tidak semua orang tua baik itu bapak maupun ibu bisa menengah persoalan panjengen karena banyak orang tua ketika diadriwi atau persoalan kita dicurahkan kepada orang tua khususnya adalah bapak dan ibu panjengen ada yang membela ya bukan yang menangai tapi memocotan atau menyalahkan salah satu pasangan panjengen ini juga tidak bisa untuk menjadi guru panjengen jadi silahkan dikikir di cari siapa yang mampu untuk membimbing panjengen tatangan keluarga panjengen dan jika memang dicari tidak ada sebaiknya maka cari orang luar yang dianggap mampu mengatasi persoalan panjengen yang panjengen sendiri baik laki-laki maupun perempuan tidak kenal dengan orang tersebut sekalian kemudian urusan yang ketiga agar ini bagi pasangan yang sudah terlancur menindah jangan sekali-kali panjengen niat untuk bercerai ini tetaplah selama biasa bahwa setiap masalah ada solusinya untuk hal yang ketiga yang harus dilakukan adalah kita biasakannya untuk tahun 1 maka misalnya ini ritual pentingnya sering bersedekah harus diniakkan mencari berkah barokah agar keluarga panjengen ni selalu aman, damai, rahayu itu harus dilakukan dari dua pihak antara laki-laki dan perbuang ada bentuk bersedekah itu bebas waktu langkapan yang penting bersedekah itu diniakkan untuk agar keluarga panjengen rahayu dijauhkan dari sandai kala tentunya dan dari guru-guru persoalan mengatakan kehidupan dalam keluarga kemudian yang terakhir ini yang cukup berat ketika pasangan perutuan dalam pelaku masif memiliki sebuah ibu maka hal yang okok yang terakhir adalah panjengen yang harus menjalankan ritual gotong lipring gotong lipring itu mengandung arti bahwa kuyut dalam keluarga kedua pihak pasangan laki-lakinya harus bisa menguanggap keluarganya si wadun sebaliknya dari pihak pasangan perempuan juga siap menguanggap menghormati dari pasangan keluarganya yang laki-laki dari bapak ibu adik bekayu paman semua harus rekat harus kuat keseduluran karena ini sangat riskan ketika panjengen pasangan sapi wage dan jumat paling sudah tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak tidak ada hubungan dekat rap selaturah menghidup dengan mertua keluarga dari kedua belah pihak ini sangat berbahaya inilah penjelasan dari kami yaitu tentang perjodohan sapi wage dan jumat pahing yang di garis bawah ini adalah sekali lagi perjodohan sapi wage dan jumat pahing dalam perkembungan sepatat sebagai jalan laki pikulan sebal artinya seperti apa sudah saya jelaskan tadi bahwa pasangan ini kurang baik tapi karena terlanjur sudah tersengah sudah sayang itu yang monggo dijalani tapi yaitu tadi sudah saya jelaskan yaitu tentang sapi wage dan jumat pahing ini adalah kemudiannya dalam waktu berpacaran hubungannya baik-baik saja justru persoalan akan muncul setelah menikah nanti dan apakah tidak bisa teratasi tentu bisa diatasi itu tadi sudah saya jelaskan semoga pembahasan ini yang agak madu-madu dalam jelasannya mungkin apabila panceng yang kurang paham jadi kami mohon maaf ya bisa hadir jika tidak apa-apa di buku kawing jadi nanti bisa diabolkan dan nanti simak terus ya di video setelahnya nanti bisa lebih gampang ya karena mungkin untuk membahas sapi wage dan jumat pahing bukan hanya satu video ini karena ini sangat teruk untuk urusan perjodohan yang tertulis karena untuk membahas utang sabti wage dan jumat pahing dari kelompok perjodohan yang disimpulkan seperti jalan pikulan sempal ini sangat teruk sehingga mungkin jadi kami harus lebih berhati-hati untuk menjelaskan karena ini panjang banget dan tidak mungkin dijelaskan dalam satu video mungkin akan kami bahas lagi di video berikutnya karena ini sangat penting dan untuk jawaban ini untuk sahabat kita semoga sudah menanyakan kalau memang biaya paling tidak sedikit bisa dipahami dan jika memang belum paham ya simak saja di video berikutnya nanti karena sekali lagi ini sangat rude pokoknya karena mohon maaf ya karena banyak kegiatan di dunia nyata ya saya rasa untuk di dunia maya cukup sekian dulu dan mohon maaf apabila tanya kesalahan dari kami untuk menjelaskan tentang perbedaan perhitungan perjodohan kami mohon maaf dan sekali lagi dari Bani Muguna tidak pernah memaksakan agar panjang mempercaya dengan apa yang saya sampaikan tapi yang harus saya silahkan tapi yang tidak percaya angkat secara seperti hiburan dan yang terpenting menghormati perbedaan dalam berfikir dan berdiaktif semuanya kita kembalikan kepada Tuhan yang maha puasa dari Bani Muguna salam rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih